Matahari esok pagi jilid sembilan. Orang-orang yang mendengarkan cerita itu pun mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi bagaimanapun juga mereka tidak dapat menganggap masalah itu sebagai masalah yang dapat diabaikan. Seandainya masalahnya itu terbatas antara Manguri dan Pamut beserta kawan masing-masing, maka usaha penyelesaian akan jauh lebih mudah dari yang dihadapi sekarang. Tetapi mereka hanya dapat menunggu untuk sementara. Menunggu dengan cemas. Kadang-kadang timbul juga ketenangan di hati mereka, memang kita kadang-kadang terlampau mempertajam persoalan. Ki Demang dan Ki Jagabaya akan dapat segera menyelesaikan persoalannya. Kenapa kita menjadi cemas? Demikianlah ketika matahari telah menjadi semakin tinggi, Ki Jagabaya telah berada kembali di kademangan dengan menunggang seekor kuda. Mereka siap untuk pergi ke gemulung, melihat sendiri apa yang telah terjadi. Ki Jagabaya hanya berada sebentar di halaman kademangan, karena Ki Demang pun telah siap pula untuk berangkat. Kau tinggal di sini sebentar berkata Ki Demang kepada seorang yang bertubuh tegap dan kekar, agak lebih tinggi dari Ki Demang sendiri. Berkumis rata meskipun tidak begitu tebal, dan membiarkan bajunya terbuka, sehingga bulu-bulu di dadanya tampak kehitam-hitaman. Apakah kakang tidak lama orang itu bertanya? Ki Demang menggeleng. Apakah kau tidak ikut bersama kami? Ki Reksatani bertanya Ki Jagabaya. Ki Reksatani, adik Ki Demang menggeleng sambil tersenyum, aku menunggui rumah ini. Sebenarnya aku hanya akan singgah ke rumah ini sebentar. Tetapi terpaksa aku jadi penjaga. Bukankah ada pengawal di regol depan? Pengawal cukup lengkap jawab adik Ki Demang, tetapi kakang Demang minta aku tetap di sini. Sudahlah potong Ki Demang, kalau kau mau makan, makanlah. Di gelede ada nasi seceting dan sepotong ayam goreng. Adiknya tertawa. Ki Jagabaya pun tertawa pula. Keduanya kemudian meninggalkan halaman K Demangan di atas punggung kuda. Langkah kaki kuda-kuda mereka tidak terlampau cepat. Sambil melihat-lihat daerah K Demangan kepanda mereka berjalan ke barat menyusur jalan yang berbatu-batu di tengah daerah persawahan. Setiap kali mereka berdua harus menganggukan kepala mereka apabila mereka berpapasan dengan orang-orang yang sedang pergi atau pulang dari sawah, dari pasar dan dari manapun juga. Setiap kali keduanya harus menjawab sapa yang ramah dari orang-orang K Demangan kepandat. Sebelum mereka sampai di sebuah tikungan, K Demang berkata, kita ambil jalan memintas. Kita lewat jalan kecil ini. Ki Jagabaya mengerutkan keningnya, kita tidak lewat gunung spikul. Tidak sahut Ki Demang. Ki Jagabaya tidak menyahut lagi. Kini mereka berbelok mengikuti sebuah jalan kecil. Kuda-kuda mereka pun berjalan semakin cepat, karena matahari pun menjadi semakin tinggi, sehingga panasnya mulai terasa menyengat kulit. Perjalanan ke gemulung sama sekali bukan perjalanan yang panjang. Karena itu, maka di tengah hari mereka berdua telah ada di ambang padukuhan. Kedatangan Ki Demang dan Ki Jagabaya hanya berdua agaknya telah mengejutkan orang-orang gemulung. Namun mereka langsung dapat menebak, apakah keperluan kedua bebahu kademangan itu, justru Ki Demang sendiri. Mereka langsung menghubungkan kedatangan Ki Demang itu dengan peristiwa anak-anak muda gemulung baru-baru ini. Perkelahian yang memang telah menggoncangkan ketenteraman hidup rakyat gemulung. Di mulut lorong yang memasuki padukuhan gemulung, Ki Demang berhenti sejenak. Ia melihat beberapa orang yang lewat mendekatinya. Salah seorang dari mereka menyapanya, selamat siang Ki Demang dan Ki Jagabaya. Ya, ya terima kasih jawab Ki Demang. Kami sudah menduga, apakah keperluan Ki Demang dan Ki Jagabaya. Sudah tentu bukan soal parit yang rusak di sebelah padukuhan ini. Kalau masalahnya masalah parit itu, maka Ki Ulu-ulunya yang akan datang hari ini. Ki Demang tersenyum. Katanya, baiklah. Kalau kalian sudah tahu kepentingan kedatanganku, maka coba, sebaiknya aku harus datang kepada siapa. Orang itu termenung sejenak. Jawabnya kemudian tidak disangka-sangka sama sekali oleh Ki Demang. Kalau aku Ki Demang, sebaiknya Ki Demang datang saja ke rumah pedagang kaya itu. Ki Demang dapat minta agar anaknya diajar supaya tidak selalu mengganggu orang di padukuhan ini. Ki Demang mengerutkan keningnya. Ketika ia memandang wajah Ki Jagabaya dengan sudut matanya, dilihatnya Ki Jagabaya itu tersenyum sambil mengangguk-angguk. Kalau tidak ke rumah pedagang itu, kemana aku sebaiknya pergi untuk mendapat keterangan lebih banyak? Orang itu mengerutkan keningnya. Kemudian jawabnya, tentu saja ke rumah pamot. Ki Demang mengerutkan keningnya. Ketika ia memandang wajah Ki Jagabaya dengan sudut matanya, dilihatnya Ki Jagabaya itu tersenyum sambil mengangguk-angguk. Ki Demang mengangguk-angguk. Desisnya, aku akan pergi ke rumahnya sebelum ke rumah pedagang kaya itu. Aku ingin mendengar banyak keterangan. Ki Jagabaya tidak membantah. Dibiarkannya Ki Demang memilih harah. Terima kasih, terima kasih berkata Ki Demang kemudian kepada orang-orang yang menyongsongnya, aku akan pergi ke rumah pamot. Ki Demang dan Ki Jagabaya pun kemudian memasuki lorong yang membelah padukuhan gemulung, langsung menuju ke rumah pamot. Kedatangan Ki Demang benar-benar mengejutkan keluarga itu. Ayah pamot sendiri tidak ada di rumah, sehingga karena itu, maka dengan tergesa-gesa disuruhnya seorang anak tetangga untuk menjemputnya di sawah. Pamot dan kakeknya lah yang menemui kedua tamunya sebelum ayahnya pulang dari sawah. Dengan dada berdebar-debar mereka duduk di amben panjang sambil menundukan kepala mereka. Ayahmu pergi bertanya Ki Demang. Sebentar lagi ia datang Ki Demang jawab kakek pamot seseorang sudah menyusulnya. Ki Demang mengangguk-anggukan kepalanya. Aku sudah mendengar cerita tentang kau dari Ki Jagabaya berkata Ki Demang, tetapi agaknya lebih puas mendengarnya dari kau sendiri. Pamot menarik nafas dalam-dalam. Cerita kan yang penting. Pamot mengerutkan keningnya, kenapa aku harus menceritrakannya kembali. Ia bertanya kepada dirinya sendiri. Tetapi akhirnya ia menyadari bahwa apa yang akan diceritakan harus tepat sama seperti yang dikatakannya kepada Ki Jagabaya. Kalau ada perbedaan sedikit saja, maka seluruh ceritanya pasti tidak akan dipercaya lagi. Bahkan mungkin ia akan dianggap telah memberikan keterangan dan pengaduan palsu. Karena itu, maka dengan hati-hati pamot mulai bercerita. Tetapi karena apa yang diceritakan adalah keadaan yang sebenarnya, maka sama sekali tidak ada kesalahan apapun yang telah diucapkannya. Ki Demang mengangguk-anggukan kepalanya, dan Ki Jagabaya menarik nafas dalam-dalam. Jadi permusuhanmu sudah mulai beberapa lama sebelum perkelahian itu terjadi bertanya Ki Demang. Sebenarnya aku tidak merasa permusuhan itu Ki Demang, tetapi sikap Manguri agak kurang menyenangkan. Pamot bertanya Ki Demang, cobalah berkata berterus terang. Apakah Sindang Sari, gadis yang kau sebut-sebut itu benar-benar telah memilih kau sebagai bakal suaminya? Wajah pamot menjadi kemerah-merahan. Sejenak ia menunduk. Namun kemudian ia menjawab, aku belum dapat mengatakannya Ki Demang. Tetapi kami memang telah terlibat dalam suatu hubungan yang agak lain dari sifat hubungan kawan biasa. Aku ingin mendengar, apakah bukan kau yang terlalu perasa aku belum yakin kalau Sindang Sari menaruh hati juga kepadamu? Menurut penilaian lahiriah, seorang gadis pasti akan memilih Manguri daripada kau. Seandainya kau lebih tampan sedikit dari Manguri, sedang menurut penilaian ku Manguri juga cukup tampan, maka seorang gadis pasti akan memilihnya, karena banyak sekali masalah yang tidak ada padamu, tetapi ada padanya. Pamot mengerutkan keningnya. Tetapi sebelum ia menjawab Ki Jagabaya telah mendahului, pertanyaan itu kurang mengenai sasarannya Ki Demang. Meskipun Pamot pantas juga diminta untuk memberikan keterangan tetapi pertanyaan ini lebih tepat diberikan kepada Sindang Sari. Ki Demang mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia berkata, maksudku apakah kita tidak keliru menangkap cerita Pamot? Ki Jagabaya tidak segera menangkap kata-kata Ki Demang itu. Sementara itu, maka ayah Pamot pun dengan tergesa-gesa memasuki rumahnya. Keringatnya yang membasahi seluruh tubuhnya menitik satu-satu di lantai ketika ia berdiri sambil membungkukan kepalanya. Maaf Ki Demang dan Ki Jagabaya, aku tidak tahu bahwa aku akan menerima tamu hari ini. Pamot dan kakeknya lah yang menemui kedua tamunya sebelum ayahnya pulang dari sawah. Dengan dada berdebar-debar mereka duduk amben panjang sambil menunduk kepala mereka. Aku pun tidak mimpi untuk datang ke gemulung kalau anakmu tidak berkelahi jawab Ki Demang. Ayah Pamot menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya wajah Ki Demang dan Ki Jagabaya berganti-ganti, kemudian wajah anaknya, ayahnya dan yang terakhir ia mengangguk-anggukan kepalanya. Aku sedang bertanya tentang beberapa hal kepada anakmu berkata Ki Demang. Oh, silahkan Ki Demang. Duduklah di sini berkata Ki Demang selanjutnya, pertanyaanku masih banyak. Ayah Pamot pun kemudian duduk pula di samping anaknya. Menurut anakmu, ia telah berkelahi dengan gerombolan surah sapi. Ya Ki Demang, aku pun melihat sendiri gerombolan itu. Hi, apakah kau juga turut berkelahi? Tidak Ki Demang. Kebetulan seseorang melihat anak-anak itu berkelahi di sawah. Kami yang berada di gardu pun berlari-larian ke sawah pula. Kami masih sempat melihat perkelahian itu, tetapi kami tidak sempat ikut membantu, karena gerombolan surah sapi segera melarikan diri. Ki Demang mengerutkan keningnya, sedang Ki Jagabaya pun mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi aku masih belum puas dengan keterangan anakmu berkata Ki Demang selanjutnya, ketika ia melihat Manguri berusaha mengganggu sindang sari, ia mencoba untuk melindungi gadis itu. Aku menyangka kalau Pamut salah mengatakannya. Pamut, ayahnya, kakeknya dan bahkan Ki Jagabaya sendiri tidak segera mengerti maksud Ki Demang. Menurut penilaian ku, agaknya Pamutlah yang terlalu perasa. Ia melihat Manguri berjalan bersama sindang sari. Kemudian karena ia merasa cemburu, maka ia telah berbuat sesuatu yang mengejutkan keduanya. Sudah tentu sindang sari menjadi malu sekali, dan segera berlari meninggalkan Manguri. Nah, cerita inilah yang sengaja atau tidak sengaja telah kau ceriterakan setelahkah sesuaikan dengan seleramu. Ah tiba-tiba Pamut berdesah, tidak Ki Demang. Memang sebaiknya Ki Demang bertanya kepada sindang sari. Mungkin itu akan lebih baik, seperti kata Ki Jagabaya. Dengan demikian Ki Demang tidak akan tertipu olahku, atau barangkali oleh Manguri. Ki Demang mengangguk-anggukan kepalanya. Dan Ki Jagabaya pun menyahut, hanya sindang sari lah yang mengetahui perasaannya sendiri, lebih baik dari siapapun. Ya, ya berkata Ki Demang, tetapi sudah tentu bahwa aku belum dapat mempercayaimu Pamut. Kami masih memerlukan banyak sekali keterangan. Pamut tidak menjawab, tetapi kepalanya menunduk dalam-dalam. Kepada ayah Pamut Ki Demang berkata, jagalah anakmu baik-baik. Jangan kau wajari anakmu berbohong atau jangan kau dorong ia untuk setiap kali berkelahi. Tentu tidak Ki Demang. Aku selalu mencoba mengawasinya agar ia dapat berbuat sebaik-baiknya. Kau terlampau banyak mempergunakan waktumu untuk mencari uang, mencukupi kebutuhan hidupmu sehari-hari, sehingga kau tidak mempunyai waktu lagi untuk mengawasi anakmu. Aku sudah mencoba Ki Demang. Jawab payah Pamut. Aku membagi waktuku sebaik-baiknya sehingga anakku pun selalu dapat aku awasi. Baik jawab Ki Demang, tetapi kalau akhirnya ternyata masalahnya tidak seperti yang kau katakan, maka aku akan mengambil tindakan. Silahkan Ki Demang. Agaknya anakku tidak berbohong. Ki Jagabaya yang mendengarkan percakapan itu pun tiba-tiba menyahut, kau jangan mencoba menghindari tanggung jawab atas perbuatan anakmu. Kalau ia bersalah, kau harus melepaskannya untuk menerima hukumannya. Jangan mencoba melindungi kesalahan anakmu dengan care apapun juga. Tentu, tentu Ki Jagabaya. Kalau ternyata Pamut bersalah, aku serahkan anak itu dengan kedua tanganku, apapun yang akan terjadi atasnya. Bagus sahut Ki Jagabaya, sejak sekarang awasilah anakmu baik-baik. Bukankah kau tidak terlampau sering pergi keluar ke Demangan? Tentu tidak Ki Jagabaya. Bahkan keluar padukuhan pun jarang sekali. Bukankah kau tidak selalu keluar rumah, mengurusi apapun kemana-mana? Kemadiun dan kemanapun sehingga kau tidak sempat mengurusi anakmu? Ayah Pamut mendengar pertanyaan Ki Jagabaya itu dengan mulut ternganga. Ia sama sekali tidak mengerti pertanyaan itu. Dipandanginya wajah Ki Jagabaya dan Ki Demang berganti-ganti. Tetapi Ki Demanglah yang menarik nafas dalam-dalam. Ia mengerti maksud pembantunya itu. Sejak semula agaknya Ki Jagabaya tidak sependapat dengan care yang ditempuh oleh Ki Demang. Ki Demang tahu benar bahwa yang dimaksud oleh Ki Jagabaya adalah justru ayah Manguri. Tetapi Ki Demang tidak kehilangan kesabaran. Bahkan ia berkata bagus, kalau begitu baiklah. Aku kira kau tidak berbohong. Mudah-mudahan anakmu pun tidak berbohong. Ki Jagabaya menarik nafas pula. Tetapi ia tidak berkata apapun lagi. Keduanya pun kemudian segera minta diri. Mereka bersepakat untuk menemui sindang sari di rumahnya. Kepadanya lah sebagian dari penyelesaian masalah ini dapat dicari. Di sepanjang jalan Ki Jagabaya tidak terlampau banyak lagi berbicara. Kini ia menjadi semakin meyakini pendapatnya bahwa Ki Demang agak kurang wajar menanggapi masalah ini. Sikapnya terhadap kedua orang tua dari anak-anak yang bermusuhan itu tampak jauh berbeda. Ayah Manguri terlampau mendapat penghormatan daripadanya, sedang Ayah Pamut justru diancam dan ditakut-takuti. Apakah yang sebenarnya telah terjadi pertanyaan itu selalu mengganggu Ki Jagabaya? Apakah memang harus ada perbedaan, karena Ayah Manguri seorang yang kaya raya, sedang Ayah Pamut hanyalah seorang petani biasa? Apakah dengan demikian kebenaran pun terpengaruh pula oleh keadaan itu? Tetapi Ki Jagabaya berjanji di dalam hatinya, aku akan mencoba melihat kebenaran itu ditegakkan. Aku tidak peduli siapakah Ayah Manguri dan siapakah Ayah Pamut. Bahkan apapun yang dapat terjadi atasku seandainya Ayah Manguri itu mengancam namun nada suara hati itu menurun, tetapi kalau Ki Demang mengambil sikap lain, aku tidak akan banyak berdaya. Meskipun demikian sejauh mungkin Ki Jagabaya akan berusaha untuk berdiri tegak sebagai seorang petugas dan bebahu kademangan kepandat. Semakin lama mereka pun menjadi semakin dekat rumah Sindang Sari. Beberapa orang yang melihatnya, segera dapat menebak pula bahwa keduanya pasti akan pergi ke rumah Sindang Sari. Bahkan beberapa orang anak-anak telah berlari-lari lebih dahulu dan berkata kepada Sindang Sari, Ki Demang pasti akan kemari. Ki Demang Sindang Sari terkejut. Ya, bersama Ki Jagabaya. Mereka berkuda ke arah ini. Sindang Sari pun menjadi bingung. Ketika ia menyampaikannya pula kepada ibunya, ibunya pun menjadi bingung pula. Jangan bingung kakeknya yang kebetulan ada di rumah mencoba menenangkan mereka, apa yang mesti dibingungkan? Ki Demang dan Ki Jagabaya pasti hanya sekedar mencari keterangan tentang keributan yang baru saja terjadi. Bukankah kau tidak bersalah kakeknya berhenti sebentar, lalu, tetapi kau harus menjawab semua pertanyaannya sesuai dengan yang terjadi sebenarnya. Ingat, apa adanya. Itu adalah perbuatan yang sebaik-baiknya kau lakukan saat ini. Sindang Sari mengangguk-anggukan kepalanya. Sejenak kemudian, sebenarnya lah Ki Demang dan Ki Jagabaya telah memasuki halaman rumah kakek Sindang Sari. Dengan tergopoh-gopoh orang tua itu menyongsong mereka, dan mempersilahkan mereka memasuki rumah mereka yang tidak terlampau besar. Setelah mengikat kuda-kuda mereka, maka keduanya pun kemudian mengikuti kakek Sindang Sari, masuk ke ruang tengah dan duduk di atas balai-balai bambu yang besar. Aku hanya sebentar berkata Ki Demang, panggilah anakmu yang bernama Sindang Sari. Maksud Ki Demang, cucuku? Hi, cucumu. Ya, cucumu. Maka dipanggilnya lah Sindang Sari bersama ibunya untuk menghadap Ki Demang dan Ki Jagabaya. Sejenak Ki Demang memandangi kedua ibu dan anaknya itu berganti-ganti. Sambil mengangguk-anggukan kepalanya ia bergumam, Jadi Sindang Sari ini adalah anakmu? Ya Ki Demang. Baik, baik Desis Ki Demang, duduklah di sini. Marilah kita berbicara. Keduanya pun duduk pula sambil menundukkan kepalanya di amben itu juga. Aku akan berbicara dengan Sindang Sari berkata Ki Demang. Silahkan, silahkan jawab kakeknya. Majulah. Dengan kepala yang semakin menunduk Sindang Sari pun beringsut sedikit. Apakah kau sudah mendengar apa yang telah terjadi antara pamet dan manguri bertanya Ki Demang? Dada Sindang Sari berdesir. Tetapi ia selalu teringat akan pesan kakeknya bahwa ia harus berkata sebenarnya. Sambil mengangguk ragu ia menjawab, Sudah Ki Demang. Coba katakan, apakah yang sudah terjadi? Beberapa anak muda telah berkelahi melawan gerombolan surah sapi yang diundang oleh manguri. Ah potong Ki Demang, begitulah berita itu. Sindang Sari mengangguk. Dari siapa kau mendengar? Sindang Sari ragu-ragu sejenak. Tetapi sekali lagi ia teringat pesan kakeknya. Maka jawabnya, dari kakek, Ki Demang. Ki Demang mengangguk-anggukan kepalanya pula. Kemudian kepada kakek Sindang Sari ia bertanya, apakah benar demikian? Menurut pendengaranku Ki Demang. Ki Demang mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi kini ia memandang Sindang Sari hampir tanpa berkedip lagi. Sindang Sari ia berkata, kau akan menjadi sumber penyelesaian dari masalah ini. Coba katakan, apakah kau dapat memilih dengan tegas salah seorang dari keduanya? Ternyata pertanyaan itu telah menggetarkan dada Sindang Sari. Sebagai seorang gadis, maka pertanyaan itu membuatnya tersipu-sipu. Pipinya menjadi merah, dan kepalanya justru menunduk dalam-dalam. Ki Jagabaya menarik nafas dalam-dalam. Pertanyaan Ki Demang itu dirasakannya terlampau langsung. Dengan demikian, maka Sindang Sari pasti akan menemui kesulitan untuk menjawabnya. Karena itu maka Ki Jagabaya pun kemudian mencoba untuk menolongnya. Sindang Sari katanya, maksud Ki Demang adalah, agar Manguri dan Pamot tidak selalu bertengkar karena mungkin mereka salah paham. Sudah tentu semuanya itu bukan salahmu. Mungkinkah sama sekali tidak menghendaki pertengkaran di antara kawan-kawan sepadu kuhan. Tetapi salah paham itu memang mungkin saja terjadi. Bahkan terlampau biasa terjadi. Nah, supaya hal itu tidak berlarut-larut, maka kau harus menegaskan sikapmu Ki Jagabaya berhenti sejenak. Lalu, Sindang Sari, siapakah menurut anggapanmu yang bersalah dari keduanya? Apakah Manguri ataukah Pamot? Sindang Sari masih menundukan kepalanya. Tetapi pertanyaan Ki Jagabaya masih lebih mudah dijawab olehnya daripada pertanyaan Ki Demang. Tentu salah seorang dari keduanya keliru sambung Ki Demang, yang keliru sebaiknya mendapat peringatan. Supaya kami tidak salah memberikan peringatan itu, nah, kau lah yang dapat menunjuk, siapakah yang wajib mendapat teguran itu. Sejenak Sindang Sari terbungkam. Sambil mempermainkan ujung bajunya ia menggigit bibirnya. Jawablah Sari bisik ibunya, semuanya ini untuk kebaikanmu dan kebaikan padu kuhan gemulung. Apabila terjadi sesuatu, bukan kau lah yang akan dipersalahkan lagi. Sindang Sari bergeser sedikit. Perlahan-lahan sekali terdengar suaranya, yang salah adalah Manguri ibu. Ibunya menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ia berkata, begitulah Ki Demang. Menurut Sindang Sari, Mangurilah yang bersalah. Ki Demang mengerutkan keningnya, sedang Ki Jagabaya berkata, nah, Ki Demang, kita tinggal mengambil kesimpulannya. Kalau Manguri yang bersalah, tentu Pamutlah yang benar. Begitu, Ki Demang mengangguk-anggukan kepalanya. Keterangan ini langsung kita dengar dari Sindang Sari sendiri berkata Ki Jagabaya, sehingga keraguan-raguan kita, apakah Pamut yang mencegat Manguri yang sedang berjalan bersama Sindang Sari, Ataukah cerita-cerita lain lagi, atau cerita-cerita lain yang setiap orang dapat mengarangnya, kini sudah mendapat penjelasan langsung dari ia yang berkepentingan. Ki Demang mengangguk-angguk dan mengangguk-angguk. Tetapi tampaklah sesuatu yang tersimpan di dalam hatinya. Namun demikian ia tidak dapat membantah lagi kata-kata Ki Jagabaya itu, karena sebenarnya lah bahwa Sindang Sari memang sudah menyebut sendiri, Manguri lah yang bersalah. Akhirnya terdengar suara Ki Demang dalam nada yang datar, baik, baik. Kita sudah mendengar keterangan Sindang Sari ia berhenti sejenak, lalu, aku kira keperluan kita sudah cukup hari ini. Begitu tergesa-gesa Ki Demang bertanya kakek Sindang Sari. Aku hanya memerlukan penjelasan itu jawab Ki Demang bukankah begitu Ki Jagabaya? Ki Jagabaya mengangguk-anggukkan kepalanya, ya Ki Demang. Aku kira keperluan kita memang sudah selesai. Maka keduanya pun kemudian minta diri. Sambil mengerutkan keningnya Ki Demang meninggalkan halaman rumah Sindang Sari. Sekali-sekali ia berpaling, namun kemudian kepalanya tertunduk dalam-dalam. Apakah kita akan pergi ke rumah pedagang itu bertanya Ki Jagabaya? Ki Demang menggelengkan kepalanya. Jawabnya, tidak. Aku tidak memerlukan keterangannya lagi. Jadi, apakah kita sudah dapat mengambil kesimpulan, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang penting untuk mencegah terulangnya peristiwa ini? Ki Demang hanya mengangguk-anggukkan kepalanya saja, tetapi ia tidak menjawab. Ki Jagabaya menjadi haran. Apalagi yang dipikir oleh Ki Demang ini. Ki Demang hampir-hampir tidak menghiraukan lagi, bahwa ia berkuda bersama-sama dengan Ki Jagabaya. Sesuatu yang maru, yang sama sekali tidak terbayang di kepalanya sebelum ia berangkat, kini tiba-tiba saja telah tumbuh. Namun dengan demikian, maka di padukuhan gemulung dan di kademangan kepandak telah timbul pula suatu persoalan yang baru sama sekali. Ki Jagabaya hanya dapat menggeleng-gelengkan kepalanya ketika Ki Demang kemudian berkata, kita kembali ke kademangan. Dan ternyata Ki Demang sama sekali tidak memerlukan pertimbangan lagi. Tiba-tiba saja kodanya dilarikannya semakin cepat. Sedang Ki Jagabaya mengikutinya saja di belakang. Hanya kadang-kadang ia mengkibaskan lengan bajunya karena debu yang diterbangkan oleh kaki-kaki kudaki Demang melekat di bajunya itu. Sementara itu, Manguri yang merasa telah gagal untuk sekian kalinya, menjadi semakin marah bukan buatan. Apalagi ketika ia sadar, bahwa seluruh padukuhan kini mengetahuinya apa yang telah dilakukannya. Sambil menggeretakan giginya ia berjalan hilir mudik di dalam biliknya. Ia tidak tahu apa yang akan dilakukannya. Ia merasa seluruh padukuhan gemulung kini mengarahkan pandangan mati mereka kepadanya. Gila ia mengeram, ternyata nama surah sapi itu sama sekali tidak berarti. Namun kemudian, tetapi kenapa pamut dapat mengetahui bahwa gerombolan surah sapi itu akan mengeroyoknya, sehingga ia sempat mempersiapkan dirinya bersama beberapa orang kawan? Tetapi pertanyaan itu tidak dapat dijawabnya. Karena itu ia hanya dapat menghentakkan kakinya saja di lantai, atau memukul tiang dengan telapak tangannya. Manguri terkejut ketika ia mendengar suara ayahnya memanggilnya. Dengan tergesa-gesa ia mendatanginya. Duduklah berkata ayahnya. Manguri pun kemudian duduk di hadapan ayahnya. Kau sudah membuat aku peninggu mam ayahnya. Manguri tidak menyaut. Tetapi agaknya aku dapat mengatasinya. Aku sudah bertemu dengan Ki Demang. Karena Ki Demang baru saja kehilangan istrinya, maka persoalannya pun berkisar kepada seorang calon istri baru. Manguri tidak menjawab. Tetapi jaga bayah yang bernama Supa itu agaknya memang besar kepala. Manguri mengerutkan keningnya. Kemudian ia bertanya apa katanya. Tetapi sudah tentu ia berada di bawah pengaruh Ki Demang. Manguri mengangguk-anggukan kepalanya. Untuk sementara kau harus tetap berada di rumah. Kalau kau keluar, mungkin akibatnya kurang baik sekarang, sebelum Ki Demang mengambil langkah-langkah yang dapat menguntungkan kita. Aku sudah menemui Ki Demang sendiri pagi tadi. Kemudian aku pergi ke tempat perempuan yang dapat aku jadikan calon istri Ki Demang itu. Aku sudah menjanjikannya. Siapakah perempuan itu? Kenapa kau bertanya? Sudah tentu bukan sindang sari. Ibunya? Husbentak ayahnya, apakah kau sangka Ki Demang itu sudah terlampau tua? Perempuan itu pun belum terlampau tua. Aku mempunyai beberapa orang gadis yang pantas untuknya sahut ayahnya. Manguri mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya kemudian, mudah-mudahan Ki Demang segera bertindak. Manguri berhenti sejenak, tetapi bagaimana aku dapat mendapatkan anak itu? Jangan tergesa-gesa. Kalau kau mempergunakan caramu yang mudah itu, kau akan terjerumus lagi ke dalam kesulitan. Dan aku lagi yang harus mengurusnya. Dengan demikian aku akan kehilangan banyak waktu untuk mengurusi pekerjaanku. Seharusnya ayah memang menyediakan waktu untuk mengurusi masalahku. Selama ini ayah hanya mengurusi lembu, kerbau dan ibu-ibu muda saja. Apa taumu tentang hal itu? Kau ayahnya membelalakan matanya, aku dan ibumu menyediakan uang dan semua kebutuhanmu secukupnya. Seumurmu itu, kau harus sudah dapat mengurus dirimu sendiri. Meskipun dalam masalah-masalah seperti kali ini aku masih harus ikut menjadi sibuk. Kalau jaga bayah yang gila itu berkeras kepala, pekerjaanku akan menjadi semakin panjang karenanya. Manguri tidak menjawab. Kepalanya terangguk-angguk kecil. Selain urusanku dengan ki demang, jangankah sangka bahwa orang dari gerombolan surah sapi itu akan berdiam diri. Kau juga yang bodoh, kenapa kau hubungi cucurut-cucurut itu? Akhirnya mereka tidak dapat menyelesaikan tugasnya, bahkan kemudian rahasiamu diketahui oleh orang sepadu kuhan, bahkan sekademangan. Itulah yang aneh ayah berkata Manguri kemudian, Dari mana pamot tahu, bahwa surah sapi telah mengancamnya. Mungkin surah sapi sendiri. Mereka terlampau membanggakan diri. Tetapi akhirnya mereka hanya dapat melarikan dirinya saja. Tidak mungkin ayah. Apakah mereka terlampau bodoh untuk berbuat demikian? Jika tidak demikian, mereka pasti akan mendemdamu. Mereka merasa kau menjerumuskan mereka ke dalam suatu kesulitan. Manguri mengerutkan keningnya. Hal itu memang mungkin sekali terjadi. Nah, sekarang kau lihat. Seharusnya besok aku pergi ke telatah menoreh mengantarkan beberapa ekor sapi. Tetapi aku harus menunda keberangkatanku karena masalahmu. Manguri tidak menjawab. Kalau kau juga mengingini gadis itu, maka masalah ini memang akan berkelanjangan. Dan aku akan menjadi semakin cepat tua. Sedang ibu-ibu muda masih banyak menunggu. Tutup mulutmu ayahnya menggeram. Kalau kau masih ribut saja, aku tidak akan menyelesaikan urusanmu. Baik dengan ki demang, dengan anak-anak gemulung, dengan gerombolan surah sapi, maupun dengan sindang sari. Manguri tidak menjawab lagi. Kalau ayahnya menjadi marah, maka ia akan benar-benar meninggalkannya pergi dan tidak mau lagi mengurus persoalannya itu. Dalam pada itu, seperti yang diperhitungkan oleh ayah Manguri, maka gerombolan surah sapi yang merasap terhina oleh kekalahan mereka dari anak-anak gemulung, tidak juga dapat melupakannya. Bagi mereka, kesalahan pertama dilemparkannya kepada Manguri. Manguri pasti tidak menyimpan rahasia penyergapan itu baik-baik, sehingga pamut mengetahuinya, dan sempat mempersiapkan beberapa orang kawannya. Aku akan menuntut kerugian daripadanya desisura sapi sendiri kepada kawan-kawannya. Kawan-kawannya mendengarkannya dengan penuh keraguan-raguan. Apakah Manguri akan memenuhinya? Bahkan menurut mereka, Manguri justru merasa telah dirugikan. Manguri justru menyesali kegagalan kita berkata salah seorang dari mereka. Itu adalah karena salahnya jawab surah sapi. Gerombolan surah sapi tidak pernah gagal sebelumnya. Kami selalu bekerja dengan teliti. Tidak mungkin kedatangan kami telah mereka tunggu kalau berita tentang usaha kami ini tidak dibocorkan oleh Manguri sendiri. Kawan-kawannya hanya mengangguk-anggukan kepalanya. Kami akan mendatangi rumahnya. Kami akan menuntut upah yang sudah dijanjikan. Kalau ia berkeberatan, kami pergunakan kekerasan. Kawan-kawannya mengangguk-anggukan kepalanya. Kita tidak pernah terkalahkan. Bahwa kita gagal menangkap pamut adalah bagaikan arang yang tercoreng di kening kita. Nilai harga diri kita jauh lebih tinggi dari upah itu. Kawan-kawannya mengangguk-anggukan kepalanya pula. Tetapi mereka masih juga ragu-ragu. Di rumah Manguri ada beberapa orang pekerja yang tinggal di rumah itu siang dan malam. Surah sapi seakan-akan dapat membaca perasaan beberapa orang kawannya sehingga ia berdesis. Apakah kalian berpikir bahwa para pekerja itu mampu menahan kita? Mereka tidak lebih dari tukang-tukang rumput, tukang-tukang sapu dan gamel. Kawan-kawannya masih juga mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi kalau kalian masih juga ragu-ragu berkata surah sapi, kita akan mengajak seorang kawan lagi dan dapat dipercaya. Kawan-kawannya mengerutkan keningnya. Hal serupa ini tidak pernah mereka lakukan sebelumnya. Mereka tidak pernah membawa orang lain di dalam gerombolan mereka. Tetapi kali ini pimpinan mereka menganggap perlu untuk membawa orang lain bersama mereka. Jangan cemas. Orang itu sebenarnya bukan orang asing bagi kita. Ia adalah kakak kandungku sendiri yang kebetulan pulang dari perantauan. Pulang kemana tiba-tiba salah seorang anggotanya bertanya. Ke rumah. Rumah yang sudah sekian tahun aku tinggalkan. Tetapi di rumah itu ada paman dan bibi. Sekali-sekali aku lewat juga di rumah itu. Dan aku melihat kakang temon ada di rumah. Kau percaya kepada kakak kandungmu? Surah sapi tertawa, jawabnya, aku sudah ketemu dengan kakang temon. Ia akan ikut bersama kami. Ia memerlukan bekal untuk kembali ke tempatnya. Di mana ia tinggal? Di ujung gunung kendeng. Kalau kakak sudah mempercayainya, kami tidak akan berkeberatan dasis kawan-kawannya kemudian. Maka mereka pun kemudian sepakat untuk pergi ke rumah Manguri. Anak itu harus membayar upah yang sudah dijanjikannya, karena kegagalan usaha mereka menangkap pamut dipengaruhi oleh keadaan di luar perhitungan, yang menurut surah sapi, kesalahannya terletak justru pada Manguri. Nanti malam kita datangi rumahnya. Tetapi anak-anak muda gemulung pasti masih berjaga-jaga karena peristiwa itu berkata salah seorang dari mereka. Bodoh kau bentak surah sapi, apakah kita tidak dapat menemukan lubang sama sekali pada dinding padukuhan seluas itu? Mereka pasti hanya akan berkumpul di gardu-gardu atau sekali dua kali berbondong-bondong mengelilingi padukuhan lewat jalan di seputar padukuhan itu. Ya, ya desis beberapa orang yang lain. Nah, sekarang kalian tidak mempunyai pekerjaan apapun. Kalau kalian mau tidur, tidurlah. Aku akan menemui kakang teman. Demikianlah maka surah sapi kemudian meninggalkan seorangnya. Wajahnya yang keras dan kasar, pakaiannya yang justru terlampau bagus dan mahal, membuatnya tidak mudah dikenal oleh orang-orang di sekitar rumahnya. Surah sapi rasa-rasanya sudah berganti wajah. Karena itu tidak seorang pun yang menaruh curiga ketika ia memasuki sebuah halaman rumah di pinggir desa. Rumah yang sudah lama ditinggalkannya. Kakak kandungnya, teman, ternyata telah melakukan pekerjaan serupa dengan adiknya, meskipun di tempat yang agak jauh. Karena itu tawaran surah sapi sama sekali tidak ditolaknya. Nanti malam kita pergi ke rumah pedagang kaya itu berkata surah sapi. Apakah di rumah itu aku dapat menemukan sesuatu? Maksudku, aku akan menuntut upah yang sudah dijanjikan untuk pekerjaan yang sudah aku katakan tadi. Meskipun tugas itu gagal. Teman mengangguk-anggukan kepalanya, apakah pedagang itu akan membayar tuntutan kalian? Kami akan memaksa. Aku kira ia tidak akan berani melawan. Setidak-tidaknya ia akan segan bertengkar dengan kami, meskipun dalam keadaan terpaksa ia akan melakukannya. Karena itu, tuntutan kita pun tidak akan terlampau berlebih-lebihan supaya kita tidak memaksa ia melakukan perlawanan. Teman mengangguk-anggukan kepalanya, Baik. Aku ikut bersama kalian. Demikianlah maka gerombolan surah sapi mendapat tambahan seorang lagi untuk sementara. Bagaimanapun juga surah sapi masih mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan pahit yang dapat terjadi di halaman rumah pedagang kaya itu. Ketika malam mulai menyentuh padukuhan gemulung dan sekitarnya, di ujung hutan rindang, surah sapi dan kawan-kawannya sudah siap untuk pergi ke gemulung dengan tuntutan yang melonjak-lonjak di dalam dada mereka. Kalau mereka tidak mau memberikan upah seperti yang dijanjikan, maka harga diri mereka akan mereka tebus dengan kekerasan atas keluarga Manguri. Pada saat yang bersama Anki Demang kepandak duduk di pendapar rumahnya seorang diri menghadapi sebuah terlupak minyak kelapa, semangkuk air panas dan beberapa macam makanan. Sambil mengangguk-anggukan kepalanya dilihatnya sebuah lentera yang menyala di pergardu di regol halaman. Beberapa orang peronde sudah ada di dalamnya sambil berbicara berkelanjangan. Biasanya Ki Demang sering turun juga ke halaman dan berbicara dengan mereka. Tetapi kali ini Ki Demang lebih senang duduk seorang diri sambil merenungi nyala api delupaknya yang bergerak-gerak di belai angin yang lembut. Sekali-sekali Ki Demang menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian giginya gemeretak sambil menghentakan tangannya di telapak kakinya sendiri. Oh, kenapa aku datang sendiri di gemulung desisnya? Tetapi ia tidak dapat berbuat apapun. Hal itu sudah terlanjur dilakukan. Dan ia sudah terlanjur melihat sendiri gadis yang bernama Sindang Sari itu. Aku bukan seorang suami yang baik katanya kepada diri sendiri, lima kali aku kawin, dan lima kali pula perkawinan itu pecah. Apakah aku masih mempunyai kesempatan untuk kawin lagi? Dada Ki Demang serasa menjadi sesat. Teringat olehnya janji pedagang ternak yang kaya dari gemulung, bahwa ia akan mencarikan seorang istri buat Ki Demang. Aku memang masih ingin kawin katanya kepada diri sendiri, tetapi tidak bersungguh-sungguh. Kawin sekedar sebagai kelejiman saja Ki Demang kemudian berdesah, tetapi Sindang Sari sangat menarik bagiku. Ia seorang gadis yang cantik dan luruh. Agaknya ia jujur pula. Pantaslah bahwa Sindang Sari dapat menimbulkan masalah di antara anak-anak muda gemulung. Ki Demang mengangguk-anggukkan kepalanya perlahan-lahan. Namun kemudian ia mengerutkan keningnya sambil menggeram, Nol, aku harus mencegah benturan-benturan berikutnya. Kalau gadis itu ada di sini, maka tidak seorang pun yang akan mendendam. Baik pamot maupun manguri, tidak akan berani mempersoalkannya lagi. Dan tiba-tiba saja Ki Demang itu bangkit. Dengan tergesa-gesa ia masuk ke perincitan. Namun kemudian ia keluar lagi. Sesaat kemudian terdengar suaranya menggeletar memanggil seorang peronda yang ada di dalam gardu di regol halamannya. Dengan tergesa-gesa pula peronda itu mendekatinya sambil bertanya apakah Ki Demang memanggil aku? Ya, ya sahut Ki Demang, kemarilah. Peronda itu semakin mendekat. Panggil Ki Reksatani. Cepat teriak Ki Demang. Bukankah siang tadi Ki Reksatani baru saja datang kemari Ki Demang? Aku tahu, aku tahu. Tetapi panggil sekarang. Peronda itu mengerutkan keningnya. Kemudian jawabnya, baiklah. Aku akan memanggilnya. Maka peronda itu pun kemudian dengan tergesa-gesa meninggalkan halaman kademangan setelah mengatakan keperluannya kepada kawan-kawannya. Buat apa Ki Reksatani dipanggil sekarang? Hus desis peronda itu, lehermu dapat dipuntirnya sampai patah. Kawannya tidak menyaut. Tetapi ia tersenyum kecut. Dengan langkah yang panjang peronda itu pun kemudian pergi ke rumah Ki Reksatani. Hi, apa keperluanmu bertanya Ki Reksatani ketika peronda itu sudah sampai ke rumahnya? Ki Reksatani dipanggil oleh Ki Demang. Aku? Ya. Hi, bukankah aku baru saja bertemu dengan Kakang Demang? Kakang Demang tidak mengatakan apa-apa. Tetapi mungkin berkembang suatu persoalan baru sehingga Ki Demang memerlukan kawan berbincang. Ki Reksatani mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia mengangguk-anggukkan kepalanya sambil berkata, Baiklah. Aku akan pergi ke Kademangan. Pergilah dahulu. Sebentar lagi aku akan menyusul. Baiklah. Aku akan mendahului dan mengatakan kepada Ki Demang bahwa sebentar lagi Ki Reksatani akan menyusul. Ya. Peronda itu pun kemudian meninggalkan rumah Ki Reksatani, sementara Ki Reksatani merenung sejenak memandang ke kegelapan. Apalagi keperluan Kakang Demang kali ini desisnya. Reksatani itu pun menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ia minta diri kepada istrinya setelah membenahi pakaiannya. Aku dipanggil Kakang Demang katanya. Istrinya yang mendengar peronda dari Kademangan yang menyampaikan pesan Ki Demang kepada Ki Reksatani itu pun berkata, Tentu ada keperluan yang tiba-tiba. Bukankah Kakang baru saja pergi ke Kademangan? Ya, malahan aku disuruhnya menunggui rumah itu. Disediakannya di dalam geledek seceting nasi dan sepotong ayam goreng, meskipun tinggal sebelah sayapnya. Istrinya tersenyum, tentu ada kepentingan. Ki Reksatani mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, aku akan pergi sekarang. Tetapi sebelum suaminya melangkai telundak pintu, Nyai Reksatani berkata lambat, Kakang, bukankah Kakang Demang baru saja kehilangan istrinya? Ki Reksatani mengerutkan keningnya. Apakah Kakang Demang baru saja berkeliling wilayah? Siang ini Kakang Demang pergi ke gemulung. Istrinya menarik nafas dalam-dalam. Kenapa? Apakah agaknya Kakang Demang melihat perempuan cantik di sepanjang jalan? Ki Reksatani tidak segera menjawab. Ditatapnya wajah istrinya sejenak. Lalu terdengar ia berdesah, itulah yang tidak aku sukai pada Kakang Demang. Mungkin ia akan membicarakan soal itu pula. Sebenarnya aku sudah jemuh. Istrinya mengangguk-anggukan kepalanya. Mudah-mudahan aku dapat memberikan pendapatku kepadanya. Sudahlah, aku akan pergi. Apakah anak-anak sudah tidur semuanya? Sudah Kakang. Ki Reksatani pun kemudian turun dari tangga rumahnya dan melintasi halaman yang gelap. Diregul sebuah lentera yang redup, terguncang-guncang oleh angin yang lemah. Ki Reksatani masih sempat menarik sumbulan teranya, sehingga nyalanya menjadi agak terang. Kemudian membuka pintu regol dan hilang di balik dinding. Ki Demang yang menunggu kedatangannya dengan dada yang berdebar-debar, hampir tidak sabar lagi. Dengan gelisah ia duduk di peringgitan. Sekali-sekali ia berdiri dan berjalan mondar-mandir. Namun kemudian ia duduk lagi menghirup air panas di mangkuk yang masih setengah isi. Setiap kali ia mendengar langkah seseorang, disangkanya Ki Reksatani sudah datang. Ketika ia mendengar pintu peringgitan diketuk orang dengan tergesa-gesa ia meloncat berdiri. Ketika pintu dibukanya ia melihat peronda yang disuruhnya memanggil adiknya. Di mana Reksatani Ki Demang bertanya dengan serta-merta. Sebentar lagi ia akan menyusul Ki Demang. Hi, apakah kau tidak mengatakan bahwa aku memerlukannya sekarang? Ya Demang, kenapa ia tidak datang bersamamu? Aku disuruhnya dahulu, kemudian ia akan menyusul. Setan Elek Ki Demang mengumpat, kenapa tidak sekarang Hi? Peronda itu tidak menjawab. Kenapa kau berdiri saja di situ? Peronda itu terkejut. Tetapi ia tidak segera dapat menjawab. Kembali ke gardumu. Peronda itu menganggukan kepalanya sambil menjawab, Baik Ki Demang. Namun ketika ia baru saja beranjak, Ki Demang memanggilnya, Hi, kau. Orang itu menjadi semakin bingung.